Kayak aku bernyanyi pake soul gitu ya. Udah juga. Lu kebanyakan, wah, wah, hei. Nyanyi, loh. Lagu antara yang merah canggung, kok. Tapi, Mes, gimana sih? Lihat perjuangannya. Dulu jadi penyanyi keliling sama Papa. Terus sekarang siapa yang kenal Anmes, ya? Iya, betul. Ini kalau nggak pandemi, seminggu bisa. Seminggu tujuh hari bisa delapan kali wedding kemana-mana. Betul. Lagunya mesin, Mes, aja. Setiap hari aku manggung, mintanya lagunya itu. Cinta luar biasa. Gimana ngelihat perjuangannya? Kalau ngelihat perjuangannya sih ini, menurut Anmes ini baru awal. Terus emang karena tujuannya masih panjang, masih banyak harapan, masih banyak impian. Tujuan di industri musik Indonesia juga masih banyak banget. Jadi kayak, oh, puji Tuhan banget. Ini langkah awal yang baik banget, yang Tuhan kasih. Dan jangan disia-siain aja momen ini. Karena nggak banyak orang yang dapat momen ini, kan? Jadi emang harus tetap fokus pada tujuan awal dan tetap banggain keluarganya. Iya, dan Anmes sangat dikenal sekali prestasinya karena sudah mendapatkan award ya. Benar. Ini kita kasih lihat nih, award-nya ada loh. Anmes Kamaleng, penyanyi kebanggaan Indonesia, kupang dan juga alor penghargaan di Ami Awards. Ajang di musik Indonesia. Anmes kayak mimpi ya? Karena emang Anmes juga dari, nonton Ami ini dari SMP kelas 1 kalau nggak salah. Oh iya, iya. Nonton Ami terus sempat, apa namanya, memfavoritkan artis-artis pub idolanya Anmes. Terus akhirnya, waktu itu, ya kakak Glenn, habis itu Judika, banyak lah. Jadi emang bisa sampai di sini dan bisa satu nominasi sama Bang Judika, sama penyanyi-nyanyi terkenal lainnya. Itu satu kebanggaan dan ya ini jadi motivasi untuk terus berkarya ke depannya. Jangan tetap, apa namanya, jangan berhenti berkarya dan terus berkarya pokoknya. Mesku mau nanya. Ketika menang award, penghargaan, siapa orang yang pertama kali Anmes telpon untuk bilang, aku menang? Ade sama kakak di Kupa. Jadi apa sama mereka? Ya, terima kasih buat doa kalian dan emang karena doa-doa baik dari mereka sehingga ini bisa mengantarkan Anmes, mendapatkan jalan yang mulus dan emang karirnya Anmes juga semoga diberkati Tuhan lagi gitu. Kalau mereka lagi nonton, apa yang ingin disampaikan kepada beliau-nya? Pasti nonton sih. Jadi orang, ecinda, ecinda, set-set, betah sayang besong. Betah sayang besong. Tapi seneng ya kalau lihat, aduh aku sampai merinding, kalau lihat seorang itu sukses, dia tidak pernah bisa melupakan keluarganya. Jasa-jasa, betul. Karena bagaimanapun kalau karir semua itu bisa hilang, tapi kalau keluarga tetap menjadi tujuan akhir kita berpulang ya. Tapi kalau ngomongin soal sejarah, ternyata Anmes juga udah sering ikutan lomba dari TK loh guys. Itu gimana? Lomba-lomba apa itu sayang? Festival-festival gitu? Ya emang antar antar TK gitu. Gimana di RTR2 gitu ya? Ya jadi emang antar TK di Kota Kupang, habis itu masuk ke SD, nyanyinya lagu-lagu pahlawan gitu. Dari TK udah ikutan lomba? Iya. Nama TK-nya apa? Coba kasih tau sama sobat ambil termasuk mereka yang lagi nonton di Kupang. TK Manusia Karya di Kupang. Halo TK Manusia Karya, ini juaranya nih. Iya. TK Manusia Karya di Kupang.